Untuk Kedekada DKI ini memang banyak aspirasi-aspirasi. Jadi kan untuk Kedekada DKI ini memang banyak aspirasi-aspirasi. Jadi kalau saya kemudian disampaikan oleh kawan-kawan atau kader misalnya usulannya pasangan ini misalnya, katakanlah Budi sama Raffi, saya kemudian mengupload untuk test voter. Ya termasuk juga dengan Mas Budi sama Kaisang, Mas Kaisang kemarin juga begitu. Nah tapi dalam perkembangannya memang Mas Budi Diwandono itu kemudian sudah ngomong ke kami, ke kita-kita termasuk Pak Prabowo, ingin fokus di parlemen itu saja. Masih ada lagi kader internal yang sedang dipertimbangkan, nanti pada saatnya itu akan disampaikan ke publik. Jadi sampai dengan sekarang belum ada komunikasi-komunikasi juga. Dan itu kita kemarin masih fokus karena setelah Mas Budi menyatakan tidak ingin maju di Kedekada DKI, kita kemudian membuka opsi kader internal yang lain. Jadi belum ada kita untuk melirik selain kader internal. Saya masih tertarikan, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, VTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.